Selanjutnya, saya ingin perkenalkan, sebelah kiri saya ini, kemudian, sebelahnya ada Dato' Aminuddin Maus, Benda Al-Mu, Sahabat Mausaruddin Ali, salah satu kedua, yang sebelah kanan saya, Benda Al-Mu, Benda Al-Mu, Benda Al-Mu, Benda Al-Mu, Yang keempat, Oknum yang membawa bendera hati tersebut sama sekali tidak mengalami penganiayaan atau persekusi dari Banser. Banser ini menunjukkan bahwa Banser memegang berdua kedisiplinan seperti dikaliskan organisasi dan sudah sesuai program hukum yang berlaku. Dalam situasi tersebut, beberapa oknum bangsa secara spontan melakukan pembakaran bendera hati tersebut melakukan pembakaran bendera hati tersebut yang tidak objektif. Benda Al-Mu, 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 Pada bancair, terutama untuk tiga top mempunyai bancair yang melakukan pembakaran di posisi. Ya, soal SOP, buku ini sudah kita sampaikan berkali-kali. Bahkan jauh sebelum HTI secara resmi dibubarkan oleh pemerintah melalui pengadilan. Bahwa tidak boleh ada akadir bancair, apapun alatannya, menurunkan atribut lambang hendera HTI secara setia. Mereka bancair, lalu berikan kepada polisi dan terus kawal proses hukum, yaitu SOP. Yang kedua, apa yang dilakukan terhadap ketiga kader ini, tentu seperti tadi yang sudah disampaikan, kita akan memberikan tegurang kepada mereka sambil kita akan lihat derajat kesalahannya sampai di mati. Kami punya mekanisme organisasi dan strategisasi yang harus diberikan kepada para pelanggar, kader pelanggar, instruksi. Menambahkan sedikit, ini untuk bancair, ini diceritakan sedikit secara spesifik tugasnya di masyarakat. Kita memiliki komitmen, satu komitmen keindonesiaan, kedua komitmen kerakyatan, ketiga komitmen keislaman, dan keempat komitmen ke pemuda. Jadi tugas di masyarakat itu tidak boleh terlepas dari 4 komitmen itu, dan pengabdian tertinggi kami ini adalah pengabdian terhadap masyarakat. Itu tugas utama bancair saya kira, selain sebagaimana yang selama ini selalu kita lihat, bancair ini menjaga NKRI dari biologi-biologi yang berusaha mengganti NKRI, konsensi nasional itu ya, dan menjaga ulama-ulama kami. Itu tugas utama mereka. Terima kasih. Kami menemukan beberapa insiden pengibaran berdera hati ini di peringatan dari Santri. Tadi disebutkan ada di Bandung Barat, selain di Garut, kemudian ada di Ciamis, lalu ada di Kerawang, ada di Tasik Maten dan Tasik Kota, lalu ada di Semarang, ada di Yogyakarta, ada di Kalimantan Selatan, dan di banyak tempat yang kita temukan. Ini kami, dugaan kami dengan maksifnya pengibaran, kita belum temukan bapak. Kita bertujuan politik, karena ini tahun politik, atau hanya semata-mata menyasarkan sudah ada ini. Nah, kita untuk melakukan investigasi, kita harus melakukan investigasi. Ini adalah di Kelurau Bung Karno, ribuan bendera itu. Bendera itu, bendera yang sekarang kita kenal sebagai bendera hati ini yang merupakan. Yang kedua, fakta penggubahan melalui perbu di pengadilan. Karena kebetulan salah satu pengacara pemerintah waktu itu adalah kader Ansor, kader LBH Ansor. Di situ disampaikan bahwa apa yang kemudian kita kenali sebagai bendera hati itu ditunjuk oleh hati bahwa itu bendera mereka. Mereka mengakui persidangan itu. Nah ketika sekarang mereka menyangkal, kami jadi bertanya sekarang. Kalau begitu mereka sengaja dong memanipulasi umat Islam. Memanipulasi umat Islam itu kepentingannya atas nama Islam itu. Kita harus balik tanya lagi kalau ada pertanyaan itu. Kita harus balik tanya lagi fakta-fakta yang kita temukan bagaimana mereka menjelaskan. Gitu saja. Bendera mereka itu kan persoalan lain mas. Tetapi bahwa tulisan Arab itu kita kenal dengan namanya khot. Macem-macem lah. Tulisan tauqid lamillahi wabarakatuh Muhammadur Rasulullah yang digunakan oleh hati ini. Ini khas. Jika dibanding misalnya dengan lapat yang sama di bendera ISIS juga. Meskipun sama, itulah patauqid. Ya artinya bahwa mereka sengaja secara spesifik mengatakan bahwa kalau khotnya seperti itu itu adalah bendera hati ini. Itu saja yang itu. Ya meskipun sama ada nama hati ini. Mereka selalu mengatakan, loh ini kan tidak ada nama hati ini. Ya begini, kalau itu apa yang mereka argumentasikan, merah dan putih itu tidak ada tulisannya Indonesia. Tapi kita mengenali itu sebagai bendera Indonesia. Katanya lagi, contoh lagi. Ada bendera gambarnya palu arit tanpa ada tulisan PKI. Kalau itu beredar di jalan-jalan di sekitar kita ini, kira-kira kita mau ngomong apa? Itu bendera palu arit atau bendera PKI atau apa? Nah saya kira kalau hati ini selalu melakukan penyangkalan-penyangkalan. Ini artinya mereka tidak berusaha memanipulasi kesadaran putih. Jadi itu harus sama-sama kita lawan. Saya kira-kira ini. Bisa bisa dihasilkan beberapa tadi, mengenai kronologi ASUS. Yang lain-lain, saya tanya-tanya-tanya. Pak, saya diterima dari Kompas TV. Pertanyaannya gini, Pak. Kemarin MUI sudah menyatakan untuk minta dari GP ASUS, dan menyatakan permohonan maaf tidak hanya untuk sejumlah masyarakat yang bijak, tapi seluruh umat muslim ini tanggapannya seperti apa, kemudian bantuan hukum akan diberikan tidak terhadap tiga orang hukum yang sedang ada di Kores, Garut. Oke, jadi begini. Minta maaf itu, itu mudah. Meminta maaf itu soal mudah. Tidak ada yang sulit untuk minta maaf. Tetapi yang harus dicatat, pertama minta maaf ini alamatnya kepada siapa. Harus jelas alamatnya. Minta maaf kalau tidak jelas alamatnya ini bagaimana. Ini satu. Yang kedua, minta maaf ini atas apa. Kalau minta maaf kepada, katakan begini, kalau adres minta maaf itu kepada umat muslim, kami ini muslim juga. Kami ini umat islam juga. Maksudnya kita mau minta maaf pada diri kita sendiri. Kalau itu kita akan memaafkan diri kita sendiri. Nah, yang kedua, minta maafkan pendirah hati itu tidak. Bagi kami, prinsip, apa, kebangsaan kami jelas. Bahwa Indonesia ini final, NKR ini usaha final. Tidak boleh ada lagi bentuk negara lain di luar NKR di bumi Indonesia ini. Jadi, ketika ada HTI berusaha anislamnya. Jadi, karena kami meyakini bahwa bendera yang dibakar oleh teman-teman itu adalah bendera HTI, ya tentu kita tidak akan minta maaf pada HTI gitu kan. Karena jelas berbeda, kami dengan mereka berbeda. Nah, terkait dengan teman-teman kami yang ada di kepolisian, apakah yang dapatkan bantuan hukum tentu? Mereka sebagai kader, meskipun itu kesalahan personal mereka, dan kita sudah menyatakan permintaan maaf karena terjadi kegajuan di masyarakat, kita akan melakukan pendampingan. hukum LBH antar kita sudah siapkan ada Ya, pas di acara itu ada seorang provokasi naik di atas mobil kebal-kebalan bendera dan membawanya dan membawa singel itu di atas kepala yang bertuliskan dari layu Allah Muhammad Rasulullah itu jadi ada provokasi. Masih-masih saja, Pak Ander. Pada sekejadian, apakah di Garut, apakah sudah ada fokus di atas mobil kebunan apakah pengibaran bendera HTI? Tapi kan situ nggak ada lambang HTI. Tidak jelas, yang Tauhid kan, ilah hati. Kalau masalah ini berhak, ya, mengatakan bendera tersebut. Jadi, apakah sudah dilakukan identifikasi ataupun sebelumnya, sebelum apakah pemakaran bendera tersebut? Jadi begini, soal bendera itu, saya kira sudah saya jelaskan tadi, itu bendera HTI. Bukan bendera Tauhid. Tauhid itu macam-macam, mau apa. Bendera yang disebut bendera Tauhid besarnya. Ketika zaman Nabi dulu, dan seluruhnya. Dan mereka mengklaim bahwa itu bendera. Tauhid tidak, itu bendera HTI. Seperti yang saya sebutkan itu tadi juga, di setiap pergiatan mereka bendera itu yang diputuskan oleh pengadilan, isinya sudah bendera-bendera itu. Bagaimana mereka menyangkalin hubungan bendera mereka. Dan seperti saya juga tadi ceritakan, di pengadilan, mereka juga menunjuk bahwa bendera yang kita kenali sebagai bendera HTI, itu adalah bendera mereka. Saya kira pulih itu soal bendera ya. Tapi yang ada yang tersebut sudah diidentifikasi. Apa yang? Yang di Garut yang memikirkan bendera. Ya, itu sedang dicari polisi. Karena kita ini memang teman-teman kita yang terlalu baik, harusnya akan ditangkap, kemudian diserahkan ke polisi. Tapi tidak, ditangkap, benderanya diambil, gitu ya. Lalu dilepas begitu saja. Nah sekarang polisi sudah mencari. Jadi kalau tidak salah, kita mencari tiap. Kita harus di seluruh polisi. Iya. Kita sedang melakukan investigasi. Nanti kita tunggu asin. Belum. Ini anak-anak masih ada di Garut. Pak. Sebetulnya terkait dengan permintaan di MUI, untuk mendinginkan suasana Pak, karena kan ada unjuk rasa di sejumlah daerah. Walaupun yang kesalahan ada di beberapa orang saja yang ada di Garut, tapi kan itu kan atas nama GP Ansor. Nah kemudian, yang kira-kira pun misalnya ada wacana untuk pemisah maaf, itu mungkin ditujukan kepada seluruh masyarakat, supaya tidak ada lagi unjuk rasa, ataupun langsung kepada pemerintah. Ya, jadi MUI itu bahwa saya ketua menggerakkan Pemuda Ansor atas nama organisasi dan seluruh kader, mengurus masyarakat. Sehingga apa yang dilakukan oleh kader-kader kami yang ada di Garut ini, menimbulkan kegaduan. Kita sampekan, kita minta maaf atas kegaduan ini. Bukan pembakaran bendera hati ya. Apa yang akan dilakukan oleh Ansor, apabila di kemudian hari ada penggunaan berita yang sama, bendera yang sama? Ya, protak sudah jelas. Karena kejadian di Garut itu, kami menegaskan kembali ke semua kader, jika kejadian yang santasikan bendera itu, bawa bendera itu kepada aparat kepolisian dan kawal proses hukumnya. Jadi begini, hari Santri Nasional itu kan memang ikhtiar dari Makdo Tunggu Lama, ikhtiar dari organisasi Mayung Kami, gitu ya, untuk memperingati, untuk dihargai oleh negara. Kemudian muncul Santri Nasional tanggal 22 Oktober. Ini sesuai dengan tanggal di mana dulu pendiri EO, Bapak Asim Asami, mengeluarkan resolusi jihad. Jadi kami tentu merasa quote-unquote memiliki hari Santri. Dan posisi Ansor dan Ansor adalah posisi bagi peringatan-peringatan hari Santri di banyak tempat. Dan sebenarnya ini provokasi-provokasi semacam ini sudah kita antisipasi jauh-jauh hari. Salah satu buktinya adalah kita sudah mendorong supaya teman-teman kita di daerah yang menyelenggarakan terlibat dalam peringatan peribarkan lambang, bendera, sidur, apapun organisasinya. Yang boleh dibibarkan hanya merah kubik. Itu dan sebenarnya hati kita saja ya, kemudian melakukan peribaran ke daerah-daerah. Kepada kepada Ansor dan lain-lain itu, utama untuk GP Ansor, supaya hal yang ini mencegah hal yang dihitungkan, karena kan kejolok-kejolok setelah pembakanan di daerah kemarin sudah mulai berkunjung lagi di daerah-daerah. Bisa menunggu sampai ada yang terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi tentu kami tidak berharap apa kejadian yang terutama berulang kami sudah kontak semua pimpinan cabang dan pimpinan wilayah di seluruh Indonesia untuk kembali mempertegas dalam ini kepada anggota, rotak yang tadi saya sampaikan. Jadi tidak boleh ada tindakan-tindakan sepihak atas apapun atribut. Jadi begini, berbeda sama sekali dengan anggota yang datang ke belakangan, tapi tiba-tiba berubah negara ini menjadi keinginan mereka, ini yang pertama. Yang kedua soal pembebaran organisasi, saya kira sudah ada peraturan perundang-undangannya. Kalau memang memenuhi peraturan perundangnya, silakan saja bagian dari aspirasi masyarakat dan negara hukum, silakan diproses secara hukum. Kita tentu akan menggabarkan. Itu ya, kalau ada sebagian, sebagian kecil lah orang yang menginginkan itu, silakan saja ikuti proses hukum. Tapi bahwa membebarkan secara fisik. Jadi kalau ingat, apa namanya, isu pembebaran bahasa ini, kita diingatkan oleh sejarah GNI DIT, BKI sudah ingin membebarkan bahasa waktu itu. Alhamdulillah, tapi kita masih tetap. Jadi, saya kira pol yang sama. Organisasi perlarang ini ingin menyebabkan organisasi kira-kira. Untuk BKI sekarang hati. Baik, terima kasih. Sampai-sampai sekalian atas kajulannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mohon maaf bila kesalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.